Karena kan kita fisiknya dicocernya habis-habisan, apa-apa susah sendiri, kasarnya kayak pengen makan aja ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman semua ya. Jadi Anggita tadi sempat dibahas bahwa pernah bergabung dengan salah satu grup girl band ya. Iya, dulu tahun berapa ya? Lupa. Di Indonesia, apa sih nama grupnya tuh? Kasih tau dong. JKT 48. JKT 48. Kalau lagunya tuh Happy Rotation. Itu zaman kamu udah ada? Ada, itu kan dari lama lagunya. Hmm, tapi sebelum ke situ kita tanya-tanya dulu nih Anggita tuh mengawali perjalanan di dunia entertain. Itu tuh gimana ceritanya? Sebenernya sebelum masuk JKT 48 lebih duluan jadi model. Oh model dulu. Dari sekolah? Dari kelas 1 SMP. 1 SMP udah ikut dunia model? Iya, abis itu baru kelas 2 SMP baru ikut tiket 48. Pas 1 SMP gimana? Tiba-tiba langsung ikut dunia model diantar? Atau pengen sendiri gitu kan? Pengen sendiri juga sih. Emang kepengen dari kecil kalau punya cita-cita kalau nggak jadi pramugari jadi model gitu. Cuman emang sempat kayak yaudahlah cuman jadi model-model ala-ala doang kan. Gak sampe yang jadi Miss International lah dan lain-lain gitu. Ya minimal kalau di Bandung mah udah. Ya udah lah gitu. Hampir beberapa event udah diisi ya. Ya gitu. Dari model terus apa? Catwalk ya. Meskipun tidak go internasional. Belum. Bukan tidak. Kan masih muda. Belum. Tapi itu teh kursus kayak model kayak catwalk gitu. Kursus atau emang otodidak? Otodidak. Aku waktu pertama jadi model dari catwalk terus pos gitu-gitu belajar sendiri. Bener-bener. Karena kan dulu bingung kan mau ikuti kelas model juga kan nggak banyak kan. Kalau dulu kalau sekarang kan banyak kan banyak senior-senior model yang udah buka. Kalau sekarang kalau jaman dulu kan pada tahun berapa ya berarti? 2015-an ya sih. Tahun segituan belum ada gitu. Baru keluar tuh foto-foto event-event doang kan. Kayak BLP yang gitu-gitu. Benung, ngelautan. Fotografer. Dan akhirnya mulailah terjun nih di dunia model. Nggak lama dari itu ibu aku daftarin buat tiket T48. Didaftarin? Iya. Sama si mamah nih. Iya sama ibu aku. Gimana tuh tiba-tiba didaftarin? Aku nggak tahu menangu pokoknya yang isi formulir data semuanya ibu aku. Tiba-tiba ada yang nelpon ke handphone nomor biasa diangkat. Langsung itu panggilan lolos di KT. Kan itu tuh ada seleksi-seleksinya. Tapi itu udah sekolah udah lulus? Belom. Masih sekolah. Masih kelas 2 SMP. Masih kelas 2 SMP didaftarin untuk masuk ke JKT48 yang pada saat itu kan lagi happening banget ya. Lagi seru-serunya. Lagi banyak fansnya banget si JKT dan akhirnya kamu tergabung. Iya. Kalau film kan casting kalau apa. Ini gimana tuh proses akhirnya masuk? Sama. Seleksi dulu kayak perkenalan diri terus casting nyanyi juga. Dance juga dan lain-lain. Cuman emang kalau JKT48 itu tidak dipokuskan untuk bisa nyanyi dan bisa dance. Karena kan kita dilatihnya ketika kita lolos. Baru kita dilatih dari awal. Dari nyanyinya, les vokalnya, dari dance-nya, semuanya. Itu kan ada ini nyagit apa? Kayak kalau sekolah lama kan perangkatan ya? Iya. Berarti kamu tuh masuk ke angkatan yang berapa? Generasi 5. Generasi kelima? Iya. Berarti jauh dari yang angkatan satu tuh? Iya, jauh lah. Pertahun kan? Pertahun satu kan? Kalau Melody dan kawan-kawan? Itu angkatan atas. Yang satu? Iya. Oh jadi bisa dikatakan sebagai seniornya mereka ya? Iya. Kamu senior, kamu masuk akhirnya di garasi kelima tapi manggung gitu sempat? Pertama iya kan perkenalan diri terus di teater, sempat juga. Cuman akunya tidak kuat mental. Berapa lama akhirnya di JKT 4TI? Kurang lebih tuh setahun di sana tuh. Cuman untuk, apa namanya? Kan di sana tuh kita belajar dulu nih A, sebelum kita manggung dan lain-lain. Sebelum beberapa bulan lagi mau terbit, saya sudah mengundurkan diri. Maksudnya terbit itu apa? Launching? Manggung. Manggung. Jadi aku tuh nggak sempat keluar gitu loh ke manggung-manggung di yang lain. Nggak, aku cuman di teater doang. Nah kamu kenapa keluar? Untuk saat itu umur 14 tahun yang mentalnya belum kuat. Karena kan di sana tuh kan ketat banget kan. Kita nggak boleh, bukan nggak boleh gimana ya? Lebih menjaga sama orang-orang lain gitu loh. Iya. Nggak boleh ketemu temen yang lain. Ada aturan? Iya gitu loh, kan semua ada SOP-nya masing-masing gitu loh. Nah aku tuh nggak kuat mental ketika dibully kan. Dibully sama siapa? Temen-temen aku. Temen-temen yang di JKT atau yang di luar? Temen-temen yang di luar. Emang mereka tahu? Ya tahu kan. Tahu dari mana? Kan sekolah di sekolahan. Oh. Ini dapatkan apa namanya? Dispensasi. Dispensasi. Jadi nggak sekolah tuh lama kan berbulan-bulan. Orang-orang kan ujiannya di rumah, di sekolah. Sedangkan aku kertu ujiannya aja dibawa ke Jakarta gitu. Nah. Jadi semua orang kan pada sirik tuh di situ. Akhirnya si temen-temen sekolah itu tahu kamu gabung tuh. Iya. Tapi ada nggak orang yang bangga juga kan? Gaya temen saya nih masuk. Ada. Yang di sekolah itu tuh. Iya. Ada juga. Cuma ada juga yang kayak. Jangan deket-deket. Dia sama artis. Dia sama artis kan malu ya. Itu bukan ngebully. Itu bukan doa. Iya. Cuma kan maksudnya untuk di umur 14 tahun kayak mentalnya belum kuat. Ya artis-artis gitu tuh. Kayak jalan di ledekin kayak. I want you. Di gitu-gitu. Kan kayak. Apa sih gitu loh. Jadi. Apa ya. Ngedown kamu pada saat itu. Tapi. Mentalnya nggak kuat. Bullian apalagi nih yang pernah dirasakan. Waktu keluar. Abis-abisan dibully di Twitter kan. Jadi serba salah itu. Iya. Jadi ketika gabung. Bertahan salah keluar. Lebih salah sebenernya. Bertahan. Tapi emang penyesalan terbesar aku sih. Keluar. Kalau coba aku. Lebih kuat mental dan bertahan. Ya mungkin aku sekarang udah jadi orang gitu loh. Kan sekarang juga orang. Iya maksudnya. Lebih. Berarti lah gitu loh. Karirnya lebih jauh daripada hari ini. Iya gitu. Gitu. Akhirnya. Kamu memutuskan untuk keluar. Hmm. Ketika keluar pun. Bullian banyak. Banyak sampai. Gagal jadi artis. Enggak. Di bullynya. Dasar lu mental tempe. Gitu-gitu. Tapi sama yang nggak kenal kan. Iya. Sama Watanya. Sama fans-fans di KTNN. Oh. Sampai segitunya ya. Trending satu. Di Twitter langsung. Oh iya. Ngomongin mental tempe. Semua pokoknya di bully. Abis-abisan kayak. Dasar lu mental tempe. Tapi kamu kuat lihat. Pesan-pesan dari mereka. Atau. Lihat. Cuman kayak. Saudara-saudara aku ngomong. Dede liat deh di bully. Gitu. Kayak. Hashtagnya mental tempe lah. Anggita. Gini lah gitu lah gitu. Ya udah. Ya udah sih gitu. Meskipun. Meskipun gimana. Sebenernya sampai sekarang. Sampai detik ini juga ada. Masih ada. Yang kayak ngomen-ngomen. Kayak ini X member JKT. Gak sih yang gen 5 kok mirip. Dan lain-lain gitu loh. Yang ngehujat juga ada juga. Sampai ini apa. Lihat di Google tuh. Foto-foto Jeman dulu. Ya. Yang pakai baju haters gitu kan. Please. Benar. Ya itu kan perjalanan. Perjalanan dari Anggita ketika gabung di sana. Ya kan itu. Jadi jejak ininya lah. Jejak bahwa kamu pernah gabung di situ. Jejak digital. Ya. Akhirnya keluar tuh. Udah gak gabung. Udah ternyata. Itu kontrak di JKT tuh. Eh. Iya kontrak. Setahun. Gak setahun. Gak per tahun. Terus gimana sampai mundurkan diri. Sampai nanti lulus. Oh sampai lulus. Baru. Harusnya tuh sampai lulus. Cuman kamu gak kuat jadi mundur. Ya gitu. Gitu. Tapi sempat dapet. Apa. Manggung terus dapet duit waktu di JKT. Kalau di JKT itu. Gajinya tuh per bulan lah. Oh. Bukan per hari kayak artis-artis lain kan biasanya. Per event. Per job gitu. Kalau di sana tuh per bulan. Per bulan. Jadi. Berapapun jumlah kamu. Manggung. Sebulan. Gajinya tetap tuh sebulan gitu. Dan yang menentukan gaji itu sebenarnya. Segimana banyak kita. Terkenal atau enggaknya. Hmm. Berarti. Dari yang itu paling terkenal. Dia yang paling besar. Iya. Semakin kita terkenal ya semakin kita banyak gaji. Tapi sempat kan dapet. Iya. Gaji itu dapet kan. Cuman ya gak sebesar itu loh. Cuman kan branding kamu ketika gabung di sana naik juga. Iya. Dulu pada saat itu. Akhirnya kamu udah tidak di sana. Terus kemana Anggita tuh pulang ke Bandung. Kabur. Sendiri ke Bandung. Enggak resmi kamu keluar. Ya resmi keluarnya cuman dari. Kan kita tuh dikasih libur tuh hari Minggu aja kan. Nah pada saat itu. Karena kita tuh bakal ada acara apa ya. Aku lupa. Jadi kita. Dikasih libur tuh dua hari. Dari Sabtu sampai Minggu. Nah aku hari Sabtunya. Aku langsung cabut ke Bandung sendirian. Nelfon ibu aku udah di travel. Apa. Nah si ibu. Ibu tau gak. Kalau akhirnya kamu keluar. Kan dia yang daptarin tuh. Ya kan ada ibu aku. Jadi aku balik nih. Balik ke Bandung. Aku minta jemput. Ya semua orang kan kaget. Kayak kenapa aku pulang dan lain-lain gitu. Aku kan bilangnya libur gitu. Libur dua hari dan lain-lain. Nah setelah saat itu kayak. Aku tuh pura-pura sakit. Karena gak mau balik lagi. Terus yaudah pura-pura sakit gitu. Aku bilang. Bu tolong dong bu izinin aku sakit dan lain-lain gitu. Sakit izin sakit izin sakit izin. Jadi sampai seminggu tuh gak balik-balik Jakarta dulu. Tapi kan akhirnya. Si ibu dan juga orang rumah kan tau. Iya kan. Ini Anggita kenapa ngepergi lagi nih. Iya karena kan akunya alasannya kan sakit nih. Iya kan masih sakit terus akhirnya curiga kan. Enggak jadi aku langsung ngomong. Waktu. Keberapa harinya di Bandung aku ngomong bu aku gak mau balik lagi. Kenapa? Karena kan manajemen disananya kan nelfonin kan. Anggita gimana keadaannya dan lain-lain gitu. Nah akhirnya ya ibu aku nanya. Kamu mau gimana ini? Kenapa gak mau balik lagi dan lain-lain. Aku bilang. Udah gak mau. Sempet kok. Sempet kayak diteleponin terus. Ayo dong. Semangat lagi dan lain-lain. Sempet ketemu di chat Zara sama Kila juga. Sama yang lain juga kayak. Ayo git gitu. Balik lagi. Tapi mental akunya gak kuat. Yang mengundurkan diri tuh di apa. Di angkatan kamu. Kamu doang. Enggak banyak kok. Cuman. Sistemnya sama. Ijin lah sakit atau apa. Gak tau aku. Aku gak nanya-nanya. Ada berapa orang ya. Banyak kok. Yang dari Garut aku lupa siapa namanya itu juga keluar. Setelah aku. Yang gabung ke situ kan artinya dari setiap daerah kan. Iya. Ada yang dari kota. Ada yang juga dari kabupaten dari mana. Akhirnya gabung ke Jakarta. Tapi kan minimal. Untuk yang orang atau anak si usia gitu. Masuk ke entertainment. Belajar. Iya. Karena. Untuk. Menurut aku ya. Umur 14 tahun. Kuatnya. Mentalnya belum kuat. Karena kan kita fisiknya. Di. Cecernya bisa-bisa. Iya. Karena kan kita harus manggung. Kasarnya kayak 14 lagu nih. Dalam sehari. Dikasih waktu. Semenit. Untuk ganti baju doang. Abis itu manggung lagi. Waktu nggak bisa. Lama-lama ya. Kayak kalau kita bikin konten sendiri. Ini kan waktu gimana kita. Nah gitu. Tenanglah nanti dulu. Ngopi dulu apa dulu. Nah jadi pembelajaran nih. Ketika kamu gabung di dalam suatu industri. Yang profesional. Waktu. Apalagi. Ya sama. Disiplin. Disiplin. Terus fisik mental dan lainnya juga kan harus siap. Jadi show must go on. Nggak bisa. Umur segitu kan. Nggak kuat ak. Fisiknya dikejarnya abis-abisan. Terus masih sekolah juga. Iya. Mikir. Pelajaran kan. Disitu kan mau. Kan karena dikasih dispen. Dikasih keringanannya banyak lah. Nggak belajar. Kayak. Media Zoom kan. Kayak ujian juga dibawa ke Jakarta dan lain-lain. Tapi akhirnya sempat mau kayak. Ya udah lah keluar aja sekolahnya. Gitu. Memutuskan untuk homeschooling aja. Karena nggak bisa nih kalau. Karena kan capek ya. Sempat dulu pulang pergi Bandung tuh kayak bener-bener ikut makan sama mandi doang sampai rumah tuh. Pake apa tuh kalau Bandung-Jakarta? Pake mobil sama ayah. Perjuangan tuh. Diantar jemput sama ayah sama ibu aku. Cuman kan di jalan capek juga ya. Jadi tidurnya beda-beda di mobil. Nyampe rumah mandi pakai seragam sekolah. Dari sekolah dijemput lagi ke Jakarta lagi. Terus setiap harinya kayak gitu. Sampai akhirnya. Udah lah kata ibu. Kamu siap nggak kalau di Jakarta sendiri gitu. Ya ibu nemenin tapi sesekali dia pulang gitu. Sampai akhirnya sekolah jadi homeschooling. Lagi homeschooling. Nah. Kamu kan disana-disana resen. Atau keluar lah. Udah nggak gabung di Jakarta 48. Terus balik lagi ke Bandung. Hal apa yang kamu lakuin? Sempet ngedon dulu ah. Karena lihat komentar kan? Iya ah. Karena kan nggak berani keluar. Karena takut sama orang-orang dihujatnya abis-abisan. Sempet ngurung diri lah. Agak lama. Sampai akhirnya mau berani keluar lagi kayak. Karena temen-temen aku masih kayak. Git ayo git bangkit gitu. Ada yang care juga. Iya nah gitu. Nah salahnya aku tuh sekarang misalnya kayak. Ngapain sih git. Ngedengerin omongan-omongan. Iya. Bego emang. Terus sekarang kan sama orang-orang yang ngebeli juga udah nggak pernah ketemu. Nggak temenan. Iya ngapain kan. Jadi. Ya itulah. Kadang penyesalan kan di. Di akhir. Akhirnya kamu keluar. Udah ada di Jakarta. Eh udah ada di Bandung. Coba bangkit lagi. Udah bangkit ngapain? Di sini? Model-modelan atau? Model lagi. Model-modelan lagi. Terus sama almarhum kan. Ikut-ikut almarhum dulu. Almarhum gasboy kayak bikin video, konten dan lain-lain. Pas zaman Instagram lagi mulai-mulai ya. High pipe-nya ya. Bitgram kan. Diajak lah sama almarhum gasboy. Ya. TikTok kan dulu belum mename kan. Belum. TikTok masih dibully. TikToknya juga. Instagram yang lagi naik banget. Ikut sama almarhum. TikTok itu di jaman 2017-2018 ya. Iya. Tapi belum seram itu ya. Enggak. Pada banyak ke bully. Nah. Satu-satunya yang di tim RNP. Yang udah main TikTok. Udah joget-joget. Udah goyang-goyang. Andi Permadi. Dia 2018 udah TikTok kan. Udah. Udah joget-joget. Udah gini udah apa gitu kan. Ngapain sih alay-alay. Tapi ternyata. Hal yang dulu di bully. Hal yang dulu. Ini ngapain sih. Sekarang kan jadi siswa itu juga. Iya. Ya itulah kadang manusia mah ngejudge dulu kan. Baru. Pas udah rame. Semua ikut latak. Kan ikut kesana. Gabung akhirnya. Nah. Terus. Ikut model. Diantar lagi ibu. Enggak. Udah cari sendiri. Bener-bener. Karena kan ibu aku kayak udah. Udah lah terserah kamu kalau kamu maunya kayak gitu. Berarti ini jalan pilihan kamu. Yaudah. Tentuin pilihan kamu mau kemana arahnya gitu. Karena kamu gak bisa nih. Kan karena tanggung kan. MKA. Disitu kan baru kelas 2. Iya. Udah mau naik kelas 3. Sekolah biasa juga kan gak mungkin gitu. Terus disitu kan juga aku gak berani ketemu orang-orang banyak lagi. Kayak takut gitu lah. Jadi akhirnya kayak memutuskan homeschooling sampai SMA kan. Yaudah. Jadi ibu aku kayak. Mungkin dia kecewa ya. Pasti. Pasti doang kecewa. Karena kan dia berharap besar nih sama anaknya. Dengan daftarin ke JKT. Dengan ini model. Perjuangan semuanya lah gitu. Seorang ibu tahu bahwa. Oh ini passion anak saya nih. Dan kamu juga suka. Iya. Sebenernya. Jadi ya udah memilih jalan sendiri. Nyari job sendiri. Akhirnya kayak. Mulai. Apa ya. Portfolio kan banyak di Instagram. Orang-orang nyari sendiri kan. Ikut event. Ikut event. Ikut konten. Youtube dan lain-lain. Ibu dengan pernah gabung di JKT. Iya. Kamu merintis model lah di Bantu. Nolong nggak nama kamu ketika. Saya mantan JKT nih. Atau tetap harus dari bawah juga. Nge-branding diri sendiri atau apa. Dari bawah. Karena aku dari dulu nggak pernah ngomong. Kalau aku kayak nggak pernah ngomong yang. Nge-brandingin diri aku. Aku mantan JKT gitu. Kecuali orangnya tahu. Iya jadinya kan. Kayak udah nggak mau. Malu gitu loh. Jadi. Kalau orangnya nggak tahu kamu nggak pernah nyerita. Enggak. Jadi brandingnya branding Anggita ini. Iya. Sendiri gitu. Jadi orang-orang tahunya ya udah model aja gitu. Nah. Pas model pertama kali. Itu. Apa tuh. Foto-foto artikel. Atau udah ikutan. Lomba. Lomba dulu. Sempet ikut Mojang Jejaka Bandung. Terus. Kalau untuk event-event. Pertama turun tuh apa ya. Aku lupa. Event apa ya. Event dulu. Kalau nggak salah. Pokoknya dari event itu. Jadi fotografer dan lain-lain tahu aku. Jadi dari situ kayak seneng yang awalnya dibayar. Nasi kotak doang. Awal. Iya. Model make up deh dulu. Pertama model make up. Sama bunda bonita. Make up yang kayak wedding. Pertamanya dari event. Dibayar nasi kotak. Terus kedua bayaran pertama itu 150 ribu. Model make up. Sama dikasih nasi kotak. Uang pertama yang aku punya itu 150 ribu. Dari yang foto itu. Model make up. Tapi kan sebetulnya kalau untuk pertama. Nggak uang-uangnya banget ya. Karena kan harus nge-branding diri sendiri dulu nih. Yang penting orang-orang tahu aku dulu lah gitu. Karena kan disitu kayak lu siapa. Lu bukan siapa-siapa gitu kan. Akhirnya lanjutlah terus. Kesini-kesini. Instagram konten jalan. Dari awal emang branding aku kesana. Ke model make up sama fashion show. Makanya awal-awal emang jalannya disana. Di model make up sama fashion show. Lama-lama karena kenal yang lain-lain. Kayak komunitas Bandung dan lain-lain. Baru event-event foto casual dan lain-lain gitu. Terus gabung si Mojanggelis? Itu pas yang mana tuh? Kalau sama Mojanggelis Bandung. Hama Asandi, Hama Tehwindi. Itu sebenernya aku nggak join sama Mojanggelis. Yes. Kayak kita cuman kenal, kenal baik. Kayak mereka sering manggil aku untuk event gitu-gitu. Cuman beberapa event si MGB. Iya. Kamu ada. Iya sering. Jadi kan orang nyangkannya kamu ikonnya. MGB. Iya. Orang-orang emang pasti nganggap aku MGB kan. Ini yang perlu dikontifikasi. Iya. Karena aku itu sebenernya nggak masuk Mojanggelis Bandung gitu. Nggak masuk. Nggak. Aku kenal baik sama Asandi sama Tehwindi nya. Kamu bikin juga kan? Apa itu? Nomura, Nomura. Iya. Itu bikin sendiri? Iya. Atau gimana tuh? Itu sistem. Saya sorry harus disebutin. Sama orang adalah beberapa orang. Akhirnya kayak selesih paham. Kayak. Karena kita kan menurut. Uang sensitif kan. Aku minta tolong juga. Ke Ambu. Ke Ambu Ratu untuk ngajar. Ternyata kayak. Oh ya. Nggak bisa nih gitu. Nggak bisa berjalan. Akhirnya nggak jalan lagi. Ngajar tuh maksudnya ngajar si. Yang gabung. Passion shop. Catwalk. Jadi kamu bikin. Bikin sinomira ini. Akhirnya. Ada orang-orang. Atau anak-anak talent yang masuk. Banyak. Diajarin. Pertamanya sama aku nih. Ajarin catwalk. Ajarin public speaking lah. Post dan lain-lain tuh sama aku. Nah. Karena makin sini kayaknya. Oh nggak bisa nih. Karena aku punya kerjaan aku sendiri. Akhirnya aku minta tolong ke Ambu. Ambu bisa nggak minta tolong gitu. Untuk ngajarin anak-anak sistemnya. Biar Ambu ngomong sama orang ini aja dulu lah. Adalah satu lagi gitu. Yang joinan partner. Ah gitu. Terus ya. Tapi akhirnya kayak. Oh git. Kayak Ambu. Ngebantu. Ini tuh gara-gara aku. Tapi. Ternyata ya aku juga nggak enak gitu. Oh nggak bisa nih. Udah nggak bisa dilanjut. Karena. Ya namanya juga. Sensitif ya. Kalau masalah uang lah gitu. Kalau udah. Nggak sejalan lah ya. Dipaksain gimana-gimana juga. Makanya akhirnya kayak. Oh ya udah lah. Nggak jalan lagi. Gitu. Udah lah. Isi nomira tengah. Atau MGB tadi. Nah. Kayak. Beberapa kali kan ikut catwalk tuh. Ada perlombaan juga. Gitu kan. Pernah juara? Kalau untuk lomba passion show. Itu mah. Yang lombanya tuh si MUA nya. Bukan aku nya. Oh. Jadi. Ini hanya. Memperlihatkan hasil si make up. Iya. Hanya modelnya doa. Yang dinilai itu yang nge-make up nya. Iya. Jadi. Mau menang kalah aku tetep uang. Dengan rate aku segitu. Ya. Pernah nggak. Kamu pas. Jadi model si MUA itu. MUA nya menang nih. Sering. Oh sering. Sering. Berarti. Kalau pengen MUA juara. Harus kamu modelnya. Nggak juga. Ya kan sering. Kan gimana tangan A. Tangan si MUA. Kalau misalkan. Dapet model bagus. Kalau make up nya nggak bagus. Mah. Yang akan menang. Kayak koki. Bahan sama kan. Cuma cara masa beda. Gimana tangan aja sama. Tapi kan sering juara. Iya. Alhamdulillah nya. Hoki. Juara satu. Juara satu pernah. Juara dua pernah. Juara tiga pernah. Juara harapan juga pernah. Hmm. Nah akhirnya semua udah. Udah diborong lah. Berarti udah nggak ada penasaran lah. Di dunia itu mah. Alhamdulillah. Nah hal yang mungkin. Belum kamu capai. Apa nih. Banyak. Dari dunia entertain nya. Dari dunia entertain nya. Aduh belum mencobain yang ini nih. Belum mencobain ini. Belum pernah main film. Belum pernah main film. Tapi ada yang ngajak. Eee. Pernah dulu. Ikut nih coba rekomendasi. Tapi jadi. Ini jadi ekstras dong. Jalan doang. Enggak duduk. Di cafe gitu. Gak ada dialog. Jadi temennya ada. Jadi temennya si pemeran utama. Ya cuman tapi kan. Bukan jadi. Pemeran utama. Orang penting lah disitu. Jadi hanya. Melengkapi di kamera biar ada doang. Itu film. Apalagi nih. Nyanyi atau apa. Nyanyi mah nggak bisa ah. Disi panggungnya pecah. Jadi enggak. Enggak bisa nyanyi. Enggak ada. Keinginan lah nyanyi mah. Enggak. Enggak. Berarti tadi kan acting. Nyanyi. Atau buka usaha. Atau apa. Buka usaha udah. Sekarang. Usaha apa. Aku sekarang jualan kaos. Sini yang aku pakai nih. Oh ini nih. Ini jualan aku guys. Merknya apa nih. Buat kalian yang mau beli. Kalian bisa kepoin tiktoknya keren. Nko. Keren. Kalau ini ya. Keren. N-C-O gitu. Keren. K-E-R-E-N. N-C-O. Nah nanti ada nih di sini ya. Tiktoknya. Mau nyari gamis. Yang untuk hijab-hijab. Kalian bisa nyari di leader shop. Atau enggak. Di Dacia ID. Nanti ada nih di bawah ya. Jadi untuk yang nyari baju main. Casual. Dan juga gamis ada. Semuanya ada. Itu usaha sendiri. Atau ada yang ngajak join. Atau ada yang. Nih ada modal nih coba kamu ini. Enggak. Emang pure modal sendiri. Konveksi sendiri. Ya kalau untuk contoh model gamis dan lain-lain kan itu. Ngikutin yang lagi trending aja. Yang lagi rame. Akhirnya terpikirkan itu. Jadi enggak jauh-jauh dari model ya. Usaha juga. Modelnya kamu sendiri. Biar enggak bayar orang. Iya. Jadi multi talent. Tapi rame. Alhamdulillah. Laku gitu. Alhamdulillah. Kalo usaha kan pasti. Awal mah. Nyari pembeli susah. Promosi susah. Banget. Terus. Enggak ada besi kan. Iya. Orang biasa di entertain. Sekarang buka usaha sendiri. Usahanya passion. Susah. Beda kalo jualan kopi atau makanan tiap hari. Gampang ya. Gitu. Gimana nih. Nyari-nyari ilmu bisnisnya. Gimana. KPR ini jalan. Banyak ngobrol sama orang yang emang udah mulai. Usaha bisnis itu. Kayak nanya-nanya. Gimana nih awalnya dan lain-lain. Dan alhamdulillahnya. Temen-temen aku semuanya pada usaha. Jadi. Temen-temen aku emang bener-bener support banget. Ayo git gue bantuin. Ini git caranya. Ini awal mulanya. Biar rame tuh seperti ini. Seperti ini. Seperti ini gitu. KPR ini jalan. Alhamdulillah. Pernah keteteran gak. Misalkan. Aduh ini sampai. Yang tadinya mungkin susah. Nyari satu orang dua orang. Sampai akhirnya. Enggak ketangani lah. Pemesanan untuk baju atau gamis. Setiap lebaran. Setiap lebaran. Setiap bulan sama. Tanggal sama itu pasti. Tanggal sama bulan sama. Kayak 7-7. 6-6. 12-12. Satu-satu. Apalagi di bulan Ramadan. Ya. Apalagi kalo bulan puasa. Kayak rumah tuh udah gak bisa diinjek ah. Bagus tuh. Iya alhamdulillah. Tapi kan laris. Ada yang ikut kerja. Iya. Kamu ada tenaga tambahan. Membagi rejeki ke orang lah. Nah itu. Jadi dengan kita membuka usaha. Sebetulnya buka usaha tuh bukan untuk kepentingan sendiri loh. Semakin usaha banyak. Semakin usaha lancar. Kita kan gak mungkin kuatnya sendiri. Bisa bawa orang. Jadi sisi membantunya adalah. Iya. Sisi membantunya ada. Baju sama gamis udah. Udah. Iya. Apa lagi nih. Pengen kuliner. Pengen apa. Pengen ngegarapnya ke. Iya sih ke coffee shop. Karena kan sekarang lagi hypebeast habis kan. Coffee shop lagi dimana-mana rame nih. Yang penting kan. Intinya tuh. Kalau coffee shop ramah. Sama. Sampai subuh. Iya. Karena orang-orang kan nyari-nyari kalau malam minggu nih. Yang nongkrongnya sampai subuh mana nih gitu kan. Coffee shop. Ramah-ramah gitu. Coffee shop. Terus ada live musik. Nongkrongnya bisa sampai malam. Wifi kencang. Nah bener. Udah itu mempaling juara. Meskipun maksudnya cuma temani satu. Dicarikan pasti dicari anak muda kan. Apalagi harganya murah-murah abis gitu. Jadi itu tuh. Cita-cita ya. Iya. Cita-cita pengen punya coffee shop sendiri. Mudah-mudahan. Nah. Ada rezekinya. Tapi. Eh. Dengan. Perjalanan kamu sampai hari ini. Buat. Buat ibu nih. Buat ibu. Buat ibu. Kan ngedukungmu udah pasti ya. Iya. Apapun yang lakukan oleh anaknya pasti ngedukung. Pernah nggak ibu? Eh. Nganyangka loh. Anak saya dulu yang waktu. Kecil SMP SMA. Harus didaftarin. Sekarang kan akhirnya mikir sendiri. Bawa usaha. Buka apa. Ada nggak obrolan gitu? Ada. Karena. Dulu tuh sebenarnya. Aku tuh ditinggalin sama ibu aku tuh dari kelas 4 SD. 4 SD. Ketemu-ketemu lagi. Karena itu didaftarin JKT. 4 SD udah nggak ketemu. Nggak. Ibu aku pergi ninggalin aku sama ayahku berdua. Jadi aku emang dari kecil tuh emang biasa sendiri. Karena ibu aku nggak ada. Ayahku nggak pernah pulang. Nah kamu sama siapa? Di rumah sendiri. Kan nggak mungkin usia 4 SD sendiri. Sumpah. Jadi apa-apa masak sendiri ke warung sendiri. Kayak bener-bener belajar aja. Karena kan untuk saat itu ayahku emang belum berpikir dari asal gitu. Belum memikirkan kalau ada aku. Dia ngasih uang ngasih uang. Cuman tidak. Waktu perhatian tidak ada. Tidak ada. Memperdilikan juga nggak. Jadi kayak dari kecil emang udah biasa sendiri. Terus sampai akhirnya ada adiknya. Adiknya ibu. Gimana ya? Tante. 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 Adiknya ibu. Tante sebelah. Bukan tante ayahku. Ah. Adik sebelah. Eh. Aku ikut di sana ngurus. Itu waktu SMP. Lama-lama dia. Tapi sampai akhirnya. Eh. Kayak aku kan ngerasa hutang budiak. Tapi udah nggak ada. Hmm. Yang ngurus kamu waktu kecil tuh. Nah kamu. 4 SD tuh. Ditinggal. Kamu hidup sendiri. Struggle lah. Ketemu lagi sama mama di usia 14. Hmm. 10 tahun. Enggak 10 tahun. 10 tahun lah. 4 tahun dari ke-14. Kelas 4 SD. Oh 4 SD. 4 SD. Sekitar 5 tahunan nggak sih? 5 tahun nggak ketemu. Nggak ada kontek kan? Oh enggak. Kan waktu jam saya itu aku nggak punya handphone. Anak. Ya lewat siapa? Lewat siapa? Telepon atau apa? Oh mungkin kalau untuk ayahku kayaknya nyari deh. Tapi aku nggak tahu. Nah. Sampai kan 1 ketiga ketemu tuh. Kembali lagi tadi yang awal pembahasan. Didaftarin. Kok tiba-tiba bisa didaftarin? Ibu aku ke rumah. Ngomong dari lain-lain gitu dulu. Hmm. Tapi nggak ke aku. Kak ayahku. Sampai akhirnya disitu ibu aku balik dulu ke Dago. Ya ke rumah aku. Nah tapi pas aku keluar. Ibu aku pergi lagi. Tinggalin lagi gitu. Jadi cuma ngedaftarin doang? Iya. Tapi pas aku mau JKT mah. Dia mau balik lagi. Tapi pas aku keluar. Aku nggak mau JKT. Dia pergi lagi. Tinggalin aku gitu. Nah itu kan untuk ketika 4 SD. Sampai ke SMP ya. JKT SPSS mana tadi? SMP. SMP. 4 SD ke SMP. Hidup sendiri. Ngurus diri sendiri. Belajar sendiri. Sempet ini nggak lihat. Ketika. Kan kalau SD mah. Ada bagian raport ya. Ada ngambil raport. Ada ngambil hasil. Ketika kita belajar 6 bulan. Yang lain sama orang tua. Ya. Kamu sama siapa? Ya. Sampai saudara ko. Yang tadi tadi? Yang siapapun yang bisa diambilin Jadi liat yang lain kan agak-agak sedih ya Pasti liat yang lain Gak apa-apa Santai aja, santai Nah liat yang lain Akhirnya ambil rapot Kamu sama siapapun yang bisa di rumah Sedih pada saat itu Tapi sampai sekarang juga Kalau diingat-ingat kadang kayak Kenapa sih kadang suka mikir Kenapa aja Tuhan gak adil gitu Oh gak adil Aku selalu mikir kayak kenapa Aku anak yang ditinggalin Tapi kenapa aku Aku yang harus Sekarang udah gede Aku yang harus tangguh semua gitu Pernah ngomong gitu kamu ke diri sendiri? Sering Terus yang nguatin siapa? Ke diri sendiri terus siapa? Terus yang nguatinnya gimana? Ya mau gak mau Ya harus bisa Karena kan baik buruknya kan tetap orang tua kita Baik buruknya? Iya Lama-lama ya harus nerimain Ya kalau gak sama kita ambil siapa? Tapi sekarang kan Sudah melewati pas yang sulit tuh Sudah masih kecil Ditinggalin sendiri Sekarang berarti udah Sama ibu sama ayah Sudah aman lagi ya Sudah tapi emang sudah pisah? Iya maksudnya secara komunikasi Secara kamu ketemu Gak sih sulit ketika kamu waktu Yang masih kecil Gitu Kalau dikasih waktu nih Kamu pengen menyampaikan Mungkin buat ibu Dan buat ayah Apa nih? Yang ada di hati seorang yang kita Apa? Sampai dengan hari ini ya Dari kecil sampai hari ini Yang kamu rekap Kamu perjalanan Kamu kasih waktu nih Lihat Kamu mengungkapkan apa? Kalau misalkan Aku bisa balik lagi Di Di masa-masa itu Kalau aku tahu ibu Aku bakal pergi Tinggalin aku Aku cuma pengen ngomong Kayak Bisa gak Aku gak ditinggalin Bisa gak aku Dibawa aja Gitu Karena Untuk umuran segitu Aku gak pernah dapat Kasih sayang Dari orang tua aku Apa-apa harus sendiri Belajar Mandiri Untuk umur yang Belum cukup Aku harus Kelabakan Apa-apa susah Sendiri Kasarnya Kayak pengen makan aja Aku harus berusaha Sendiri Gitu loh Kayak ngeliat Anak-anak Seumuran itu Lagi seneng-senengnya Apa-apa Bisa minta Sama orang tuanya Sedangkan Aku gak bisa Gitu loh Kalau aku bisa Balikin waktu Aku cuma Pengen minta Sama Tuhan Bisa gak Kalau Orang tuaku Tetap barengan Aku Diurus dengan baik Kayak layaknya Anak-anak Di seumuran itu Misu dong Tidak ada Nanti Tidak apa lagi Aku juga Berharap Kalau misalkan Emang jalannya Harus seperti ini Aku cuma Berharap Kayak ibu aku Atau ayah aku Gak memilih Pasangan Yang salah Gitu loh Karena kan Baik buruknya Tetap orang tua Aku sendiri Aku juga Sakit hati Kalau ngeliat orang tua Aku disakitin Sama orang Kayak aku udah Ngemerdulikan diri aku Sendiri Yang penting Orang tua Aku dulu Emang Emang Kalau Ngebahas perjalanan Tanpa disadari Kita tuh Akhirnya Kuat loh Ya Karena kan gini Udah Pasal-pasal sulit Pasal-pasal yang Mungkin orang Nggak semua orang bisa Nggak semua orang bisa Tapi kamu akhirnya Bisa berhasil Melewati itu Sampai sekarang Di hari ini Usaha sendiri Model juga sambil berjalan Konten berjalan Gitu Kalau tadi kan Seandainya bisa Nah Ucapan terima kasihnya nih Buat Buat ayah Atau buat Ibu lah Terlepas dari tadi Yang kamu alamin Tapi kan pasti ada jasa kan Ucapan terima kasihnya nih Yang pertama Emang sih Kayak apa-apa Kan harusnya ibu dulu Ibu dulu Tapi yang pertama Emang aku Bakalan Kayak ngucapin Makasihnya sama ayah aku Karena dia udah Bertahan Sejauh ini Sampai aku besar Dia mau berjuang Mengurus aku Kayak Dia seorang ayah Tapi dia mau nggak mau Harus merangkap Jadi seorang ibu juga Aku memang Belum bisa bales Semuanya Apa-apa juga Aku masih ngandelin Dia gitu Mungkin kalau orang-orang Keluarganya lengkap Gitu ya Aku juga bersyukur Karena punya ayah yang Bisa bertahan sejauh ini Kayak nguh Mengurus aku Sayang sama aku Bapak aku terbes Terbes ya Terus aku juga Mau makasih Sama Almarhum Karena kan Dia bukan Nggak ada darah Sama aku Sama sekali Tapi dia mau Ngurus aku Ya meskipun Orangnya udah Nggak ada Aku juga Belum sempet Balas bodi Karena udah Pergi duluan Gitu Ya aku juga Mau makasih sama dia Kayak Ngirim doa selalu Tapi kalau aku punya rejeki Aku udah nazar dari dulu Pokoknya aku harus Naik hajiin Dia gitu Karena dari dulu Omongan yang keluar dari mulut aku Aku selalu ngomong kayak Kalau aku banyak uang Aku harus naik hajiin Kamu Aku bilang gitu Meskipun belum Kecapai gitu Mudah-mudahan Takdir berkata lain Cuman kamu kan niat gitu juga Udah tercatat Mudah-mudahan Ada rejeki gitu Ya aku juga Mau makasih sama Ibu aku gitu Mungkin dia juga kan Ninggalin aku kan Ada alasan tersendirinya Yang mungkin aku Nggak tahu Apa itu juga gitu Ya aku juga Makasih dia Udah mau Ngerawat aku juga Ngebesarin aku juga Ya mungkin dia juga Pasti sayang sama aku kan Ya terlepas dari Semua masalahnya Baik buruknya dia Dia tetap orang tua aku Hebat top Jadi kita Ngambil Pembelajaran ya Dari Yang dialami oleh Anggita Ternyata Dibalik Dia ketawa-ketawa Ya Terus Kalau ditongkrongan rame Rasis Iya kan Cuman kan tetap punya Orang paling rasis Punya apa Pengalaman lah Pengalaman yang mungkin Tidak semua orang tahu Tapi ini Nggak apa-apa ditayangin nih Nggak apa-apa Jadi berbagi cerita Berbagi cerita mungkin Untuk yang saat ini Lagi mengalami hal Seperti Anggita Atau yang sudah melewati Pase seperti Anggita Bahwa Kalian tuh sebetulnya Kalau tetap Berusaha Tetap bisa menerima Karena yang paling sulit Adalah berdamai Dengan kenyataan hidup Ya Berdamai dengan kenyataan hidup Tapi Dengan Kita bisa berdamai Nanti tuh Setelah tidak disadari Kita akhirnya Ya ikhlas aja lah Nanti gitu Ini terakhir nih Buat Anggita Pesan-pesan lah Pesan-pesan Untuk Untuk yang baru Anak-anak hari ini Anak-anak muda Yang baru bergabung Ke entertain Yang Ada harapan Punya cita-cita Pengen bawa disini tuh Jadi suatu Untuk Perjalanan ke depannya lah Untuk mereka nih Apa nih Yang mau Anggita sampaikan Buat anak-anak Yang baru mau terjun Dan baru merintis Buat kalian semuanya Yang mungkin baru Join Di dunia entertain Aku cuman mau Ngingetin ke kalian Jangan pernah Sias-siain Kesempatan Nantinya nyesel Kayak aku Karena kesempatan itu Tidak akan datang Dua kali Kalau misalkan Kalian lagi ngalamin Posisi yang sama Kayak aku waktu dulu Kayak kalian gak kuat Mental dan lain-lain Aku saranin Mending kalian kuat-kuatin aja Karena itu bakalan Jadi bakal kalian Buat ke depannya Karena suksesnya Seseorang Emang Sebenernya kan Tuhannya ada di diri kita sendiri kan Gimana kitanya Mau sukses Atau Enggak Jangan pernah Berpikir Sampai situ aja Pokoknya kalian harus Berpikirnya panjang Kalau kalian Emang nyaman Di posisi itu Kalian harus lanjutin aja Mau orang Ngomong kayak apa Juga Gak usahlah Tutup mata Kita tutup telinga aja Fokus aja Jalanin Sampai kalian Ngerasain Enaknya kayak gimana Uangnya tuh Besarnya kayak gimana Udah Jadi Mudah-mudahan Teman-teman Yang baru terjun Ini bisa Melihat Juga mendengarkan Motivasi ya Yang diberikan Anggita yang Dia sudah mengalami itu Oke git Terima kasih banyak Ya makasih ya Mudah-mudahan Anggita Sehat selalu Amin Sukses selalu Usaha Tadi apa Passionnya lancar Pengen punya kopi shop Ada jalannya Dientertain juga jalan Tapi kalau RNP ngajak-ngajak terus Aman ya Aman ya Karena bagian sejarah RNP juga kan Anggita Oke lah Terima kasih banyak Jangan lupa teman-teman Di komen Di like Dan juga dikasih Subscribe ya Di channel RNP story Saksikan juga Episode-episode lainnya Karena tamu-tamu disini Sampai dengan Ini nanti tayang Semuanya Pasti di akhirnya nangis loh Oh iya Nanti kamu harus Tonton ya Tonton Tonton Tamu-tamu yang sebelum Anggita Oke pokoknya teman-teman Jangan kemana-mana Terus pantengin RNP story Anggita Destiana Bye